Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum itu saya ingin kenalan nih sama teman-teman Walaupun sebenarnya saya berharap teman-teman sudah kenal sama saya Namun kata orang apabila menghafal adalah sebuah cinta Maka merojaah adalah tanda kesetiaan Maka perkenalkan saya Uswatun Hasanah Biasa dipanggil Uus atau Uswa Saya merupakan mahasiswa agribisnis tahun angkatan 2019 yang berasal dari Bangkalan Dan di Imagri periode 2021 saya menjabat sebagai sekretaris umum Nah bicara tentang proposal Barangkali teman-teman disini kalau saya bagi ya ada beberapa tipe Yang pertama adalah mereka yang sudah familiar Yang kedua adalah sudah tahu Dan yang ketiga baru mendengarnya saja sudah pusing Tapi saya harap disini teman-teman tetap mempunyai semangat yang sama Yang belum semangat ayo ditekatkan lagi semangatnya Dan untuk yang sudah semangat terus ditambah semangatnya Dan ditularkan kepada teman-teman semuanya Proposal Barangkali teman-teman disini sudah ada yang tahu ya proposal itu apa Namun sebelum itu mari kita satukan persepsi dulu mengenai definisi dari proposal Supaya nantinya arah pandangan kita sama Jadi proposal menurut BBI atau secara etimologi dapat diartikan sebagai Rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja Dan secara umum proposal ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan kegiatan atau kerja Yang disusun secara sistematis dan juga terperinci sesuai dengan standar oleh seseorang Ataupun sekelompok orang untuk diajukan kepada pihak yang dikandagi Dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam penelitiannya Jadi proposal seperti itu yang akan kita bahas pada sesi kali ini Sebelum itu saya ingin kasih tahu ke teman-teman semuanya Bahwasannya disini saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai proposal Atau mekanisme pembuatan, syarat, manfaat, ataupun yang lain-lainnya Karena saya merasa teman-teman bisa dengan mudah mencari tahu Ataupun membelajari terkait hal-hal tersebut Bisa melalui Youtube ataupun juga melalui Google Karena hal itu sudah banyak sekali tersedia di sana Nah, lalu apa sih yang akan kita bahas pada sesi kali ini buktuan? Jadi di sesi kali ini saya akan membahas nanti sedikit proposal secara umum Selain itu juga akan dilanjutkan tentang bagaimana sih proposal yang biasanya digunakan Ataupun dibuat di Himagri Selain itu, saya juga akan memberikan sedikit tips kepada teman-teman Bagaimana sih caranya membuat proposal supaya gampang dan juga tentunya menarik Tadi di awal, kita sudah tahu definisi proposal itu seperti apa Selanjutnya, apapun yang kita lakukan Termasuk dalam hal ini adalah penyusunan proposal Pastinya akan ada tujuan yang ingin kita capai Betul atau tidak? Betul ya? Jadi, proposal sendiri ini disusun biasanya dengan tujuan-tujuan tertentu Misalnya saja untuk mendapatkan perizinan atau untuk mendapatkan dukungan Atau bisa juga untuk mendapatkan bantuan dana Dari tujuan-tujuan ini, maka proposal yang dibuat juga akan berbeda-beda Maka dari itu, terdapat beberapa jenis proposal yang umum diketahui Di antaranya, yang pertama ada proposal bisnis Di mana proposal ini kaitannya adalah dengan dunia bisnis ataupun usaha Contohnya itu proposal pendirian badan usaha Yang kedua ada proposal proyek Proposal ini kaitannya adalah dengan dunia pekerjaan Dan umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha ataupun komersil Contohnya, proposal pembuatan proyek pembangunan suatu perusahaan Misalnya seperti itu Yang ketiga adalah proposal penelitian Nah, untuk proposal ini adalah proposal yang sering digunakan pada bidang akademisi Misal, seperti penelitian untuk tugas akhir, untuk tesis, dan lain sebagainya Dan untuk contoh proposal yang satu ini, nanti teman-teman akan lebih mengenal saat teman-teman ada di dunia perkuliahan Dan yang terakhir adalah proposal kegiatan Nah, untuk jenis proposal yang satu ini akan agak spesial Karena kita akan mempelajari atau akan mengulasnya lebih dalam Apa sih spesialnya proposal kegiatan ini? Jadi jawabannya adalah karena proposal yang satu ini merupakan proposal yang biasa digunakan Ataupun sering digunakan di Himagri Proposal kegiatan ini merupakan proposal yang dibuat untuk mengajukan suatu rencana kegiatan Misalnya untuk pengadaan perayaan, perlombaan, atau event-event yang lainnya Nah, teman-teman disini juga kan sudah mendapatkan penugasan untuk membuat proposal kan ya saat penjemputan kemarin Jadi proposal yang harus teman-teman buat adalah proposal yang satu ini Apa sih bedanya tiap jenis proposal yang tadi sudah disebutkan? Sebenarnya, untuk isi yang terkandung di dalam proposal ini hampir sama untuk setiap jenisnya Secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian Ada bagian pembuka, ada bagian isi, dan ada bagian penutup Mungkin yang membedakan antara proposal satu dengan proposal lainnya adalah sebab di tiap babnya tadi Saya berikan contoh, semisal untuk di proposal penelitian Di bagian pembuka itu biasanya ada hipotesis Dan di bagian isi itu biasanya ada tinjauan pustaka ataupun kajian teori Sebab ini tidak akan ada di proposal kegiatan Namun, adanya itu biasanya adalah nama kegiatan ataupun jenis kegiatan yang akan diselendarakan Lalu, apa saja sih hal-hal yang perlu ada dalam proposal kegiatan Atau bahasa kerennya adalah sistematika penulisan proposal kegiatan Nah, sebelum itu, teman-teman perlu tahu bahwasannya sistematika yang akan saya sampaikan Ini merujuk pada standar yang biasanya ada di Himagri Atau yang berlaku di himpunan mahasiswa agribisnis pertanian Apa saja sih yang harus ada? Yang pertama, ada cover Teman-teman tahu sendiri ya, cover Cover adalah halaman pertama, yang paling awal Nah, halaman ini biasanya berisi setidaknya lima hal ataupun lima informasi Di antaranya yang pertama, logo organisasi Nah, biasanya logo yang dipakai itu ada tiga logo Yang pertama, logo dari UTM Yang kedua, ada logo dari Pem Fakultas Pertanian Dari Fakultas Pertanian dan logo dari Himagri itu sendiri Jadi, ada empat logo Tapi, biasanya ada juga tambahan logo, yaitu logo divisi Jadi, di Himagri kan ada empat divisi Nah, biasanya jika proposal itu kegiatannya adalah kegiatan dari divisi Itu biasanya ditambahkan logo dari divisi yang bersambungkan Nah, selain logo, ada nama kegiatan Ada juga logo kegiatan, tema kegiatan, dan juga narah hubung Itu yang biasanya dicatumkan di bagian cover Nah, untuk yang kedua, itu ada kopsuran Yang biasa dipakai di Himagri Itu biasanya juga kita pergunakan dalam penulisan proposal Biasanya ada di bagian atas, kita masukkan ke header Dan kopnya ini sudah resmi lah, sudah memang digunakan dalam setiap administrasi yang ada di Himagri Nah, selanjutnya ada lembar pengesahan Lembar pengesahan ini bisa kita istilahkan sebagai kunci dari legalitas proposal itu sendiri Kenapa sih kok seperti itu? Karena, di lembar pengesahan Ini ada beberapa tanda tangan dari pejabat-pejabat yang berwenang Misal, itu adalah kegiatan gempita nih Proposal kegiatan gempita Maka, akan ada tanda tangan dari ketua pelaksana gempita Sebagai tanda, bawasannya Proposal itu sudah diketahui dan sudah diaksisi oleh ketua pelaksana gempita Selain ketua pelaksana gempita Ada juga tanda tangan dari ketua umum Himagri Ada juga tanda tangan dari gubernur BEM Fakultas Pertanian Ada juga dari pembina Himagri Serta ada dari wakil dekan 3 Fakultas Pertanian Kenapa sih buktuan kok? Banyak banget ya tanda tangannya Jadi, untuk proposal sendiri Biasanya proposal kan dibuat untuk diajukan kepada pihak luar Tidak hanya luar prodi, tidak hanya luar fakultas Ataupun luar unif Tapi juga ke masyarakat-masyarakat luar Ke institusi besar Ini perlu adanya naungan dari pihak yang lebih tinggi Yaitu, di sini konteksnya adalah dari fakultas Seperti itu Kenapa kok nggak ke kampus, Kak? Karena dari kampus sendiri Itu sudah mengamanahkan hal tersebut Kepada tiap-tiap fakultas Yang ada di Universitas Tunojoyo Madura Seperti itu Nah, selain berisi tanda tangan Lembar pengesahan ini juga biasanya Berisi lama kegiatan, tema, waktu pelaksanaan Itu juga biasanya tercantum di lembar pengesahan Setelah itu, ada latar belakang Seperti biasa ya, latar belakang dilaksanakan kegiatan tersebut Terus biasanya ada nama kegiatannya apa Terus waktu dan tempat pelaksanaannya Terus manfaat dari dilaksanakan kegiatan tersebut Ada tujuan, ada sasaran, ada juga tema Serta ada bentuk kegiatan dan juga deskripsi acara Nah, untuk dua hal ini Perlu kita garis bawahi Karena kadang kita salah atau juga terbalik Memaknai antara bentuk kegiatan dan juga deskripsi acara Apa sih bedanya antara keduanya? Nah, untuk bentuk acara ini merupakan jenis format acaranya Apakah itu acara perayaan Perlombaan Ataupun acara-acara yang basisnya adalah pengembangan sumber daya Kaderisasi, workshop, atau yang lain-lainnya Jadi itu adalah bentuk acara Atau bentuk kegiatan Sedangkan untuk deskripsi acara Ini adalah rencana urutan proses jalannya acara tersebut Biasanya diawali dengan susunan acara Kalau teman-teman tahu itu adalah rondon acara Biasanya seperti itu Lalu dilanjutkan dengan penjelasan mengenai acara tersebut Yang disusun dengan bentuk narasi Contoh dari deskripsi acara seperti ini Setelah deskripsi acara dan juga bentuk kegiatan Ada juga susunan kepanitiaan Yang biasanya disusun dalam bentuk tabel Ada juga anggaran dana serta penutup Selain itu, juga biasanya ada lembar penawaran kerjasama Ataupun juga sponsorship Karena biasanya proposal yang ada di Madri Itu memang ditujukan untuk permohonan dana Ataupun permohonan sponsorship Dan di bagian akhir Biasanya ada lampiran-lampiran Yang merupakan dokumentasi dari acara-acara sebelumnya Seperti itu Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa tips Supaya mudah dalam penyusunan proposal Serta proposal yang teman-teman buat ini menarik Tips yang pertama Teman-teman harus mengetahui apa yang akan teman-teman lakukan Loh, kok tipsnya kayak gini sih, bukuan? Jadi gini Apapun itu Sebelum kita melakukan sesuatu Hal yang paling penting selain niat adalah kita harus paham Kita harus mengerti apa yang akan kita lakukan Dalam konteks ini, yaitu penyusunan proposal Beberapa hal yang harus kita ketahui adalah Proposal apa sih yang akan kita buat Lalu yang kedua, proposal ini untuk apa sih? Yang ketiga, apa aja sih yang perlu termuat dalam proposal yang akan kita buat Yang terakhir, jika proposal ini dibuat atas nama organisasi apapun institusi Hal penting yang harus kita lakukan adalah mencari tahu mengenai ketentuan yang berlaku di sana Serta untuk lebih memudahkan, kita bisa mencari referensi-referensi barangkali dari proposal-proposal yang pernah dibuat sebelumnya Hal ini akan membantu teman-teman untuk mudah dalam memulai penyusunan proposal Tips yang kedua adalah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam proposal yang akan kita buat Misal, proposal itu adalah proposal kegiatan Jadi, informasi-informasi yang perlu dikumpulkan diantaranya ada nama kegiatan, waktu, tempat, sasaran, tema, anggaran dana, dan juga yang lain-lainnya Di Himagri sendiri, biasanya sebelum kita melakukan penyusunan proposal akan ada pertemuan ataupun rapat untuk menentukan hal-hal tersebut Jadi, nantinya sang penyusunan proposal ini sudah, istilahnya sudah punya bahan yang akan di-input ke dalam proposal Jadi, hanya tinggal diperbaiki redaksinya saja, dipercantik, dibuat formal, dibuat bagus Hal ini bisa mengurangi kebingungan kita dalam penyusunan proposal Istilahnya seperti ini, teman-teman Misal, kita mau masak Hal pertama kan, kita harus tahu Kita mau masak apa? Kita tahu enggak cara masaknya? Nah, itu tips yang pertama tadi Dan untuk tips yang kedua Kita harus tahu alat-alat yang dibutuhkan untuk masak itu apa saja Lalu, bahan-bahan yang kita butuhkan itu apa saja Jika alat, bahan, terus pengetahuan kita sudah lengkap, kita sudah tinggal jalan saja Nah, yang selanjutnya adalah sesuaikan desain yang digunakan Untuk desain sendiri, memang dia tidak termasuk dalam sistematika penyusunan proposal Tapi, tidak bisa dipungkiri bahwasannya desain ini merupakan hal yang paling bermakna dalam suatu proposal Apalagi jika proposal ini adalah proposal untuk pengumuman dana ataupun sponsorship Kalau saya ibaratkan ya, desain dalam proposal ini adalah nyawa baru yang dapat lebih menghidupkan proposal Karena memang yang namanya pandangan pertama atau first impression Kesan pertama itu memang nyata adanya Karena apa? Karena kita bisa memahami sesuatu dari indera penglihatan kita Selanjutnya, baru kita bisa menentukan apakah kita hanya akan melihat covernya saja Apakah kita akan melihat desainnya saja Ataupun kita akan menilai maknanya Desain ini juga dapat menyokong tampilan visual dari proposal yang kita buat Dan kesesuaian antara kegiatan ataupun isi dari proposal itu dengan desainnya Itu juga sangat saling mempengaruhi ya Semisal, proposal itu adalah proposal kegiatan kisnatalis misalnya Dan temanya adalah terkait sweet 17 Tapi desainnya hitam Desainnya labu yang Halloween dan Halloween seperti itu Nah itu kan tidak nyambung ya Kalau kita baca itu tidak nyambung Itu akan memberikan kesan yang berbeda Jadi kalau misalnya proposal itu adalah proposal sweet 17 Disnatalis Maka kita memberikan kesan yang memang sesuai dengan tema itu Seperti itu Dan tipsnya terakhir adalah teman-teman bisa menyalibkan istilah-istilah asing Terlepas dari kaedah kebahasaan proposal Yang umumnya itu saya tahu ada empat Yang pertama menggunakan istilah ilmiah Yang kedua menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan lakan-lakan kegiatan Yang ketiga menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian Misal pertama, kedua, selain itu Dan yang keempat adalah menggunakan kata-kata derotatif Ataupun yang bermakna sebenarnya Itu memang adalah kaedah kebahasaan proposal Namun kita bisa menambah value pada proposal yang kita buat Dengan menyelipkan istilah-istilah asing Karena era saat ini, era digitalisasi Kita dituntut menjadi manusia yang modern Manusia yang mengikuti perkembangan zaman Dimana istilahnya gaul dan zona modern itu sudah menjadi ajang persaingan Yang bisa dikatakan seperti itu Nah, kita kan sudah tahu bahwasannya bahasa internasional di dunia Nah, ini adalah bahasa Inggris Jadi kita bisa menyelipkan beberapa istilah asing Dimana itu adalah bahasa Inggris dalam proposal yang kita buat Dan secara tidak langsung Itu akan memberikan kesan yang lain Kesan beda pada membaca ketika membaca proposal kita Barangkali cukup ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi proposal Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua Dan selanjutnya akan ada pemaparan materi tentang kepanitiaan Moga buktuan Terima kasih buktuan Uus Halo teman-teman mahasiswa baru agribisnis angkatan 2021 Sebelumnya perkenalkan, saya Rahwi Salma Gusti Mahasiswa agribisnis angkatan 2018 Dan kalian bisa panggil saya buktuan Salma Kemudian saat ini saya sedang diberi amanah sebagai dewan pertimbangan organisasi gimagri periode 2021 Nah teman-teman baru aja dapat ilmu baru dari buktuan Uus tentang materi proposal kan Kali ini saya akan membagikan ilmu baru lain yang pasti juga berguna banget buat teman-teman mahasiswa baru agribisnis angkatan 2021 Yaitu materi kepanitiaan yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP gimagri 2021 Dari pemaparan materi kepanitiaan ini diharapkan teman-teman bakal lebih tahu dan paham mengenai kepanitiaan di dunia perkuliahan Terutama di himpunan mahasiswa agribisnis itu sendiri Jadi simak baik-baik ya dan catat poin-poin pentingnya Di dunia perkuliahan terutama di himpunan mahasiswa agribisnis terdapat banyak sekali kegiatan atau acara yang diselenggarakan Seperti webinar, upgrading, lomba karya tulis ilmiah, lomba bisnis plan, musyawarah mahasiswa agribisnis dan juga masa orientasi mahasiswa baru seperti gempita kali ini Nah biar acaranya terlaksana dengan lancar dan baik, tentu saja dibutuhkan sebuah kepanitiaan untuk mengurus dan mengatur jalannya acara Jadi kepanitiaan merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengevaluasian serta pelaporan pada sebuah kegiatan atau acara yang dibentuk oleh suatu organisasi Panitia sendiri merupakan sekumpulan individu yang dipilih dan diberi tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dalam sebuah kegiatan atau acara Sampai sini teman-teman harus tahu ya bedanya kepanitiaan dan panitia itu apa Kalau kepanitiaan adalah bentuk kegiatannya sedangkan panitia adalah orang yang menjalankan kegiatan tersebut Dalam kepanitiaan Himagri yang pertama terdapat Staring Commit atau SC SC merupakan orang-orang terpilih yang memiliki keahlian dan pengalaman di suatu kegiatan SC memiliki tugas untuk menggaji, menganalisa, mengarahkan, dan mengevaluasi sebuah kegiatan Jadi tugas SC di kepanitiaan adalah untuk memberikan rencana konseptual dan pengarahan teknis terhadap kegiatan yang dijalankan Contohnya adalah SC Gempita 2021 ini Ada Kak Tuan Viki, Kak Tuan Ahmad, dan Bu Tuan Inga Mereka bertiga adalah demisioner yang sudah memiliki pengalaman di Gempita sehingga dipercaya untuk dapat menjadi SC Berikutnya ada penanggung jawab atau biasa disebut dengan PJ PJ merupakan seseorang yang dibentuk oleh divisi terkait yang memiliki tugas untuk mengawasi, melaksanakan, dan mengevaluasi dengan penuh tanggung jawab suatu kegiatan Di kepanitiaan Gempita 2021 tentu terdapat PJ Yaitu Kak Tuan Sultan yang juga merupakan kepala divisi POSDM Sesuai namanya ya, PJ bertanggung jawab penuh Atas kepanitiaan dan kegiatan serta mengontrol segala aktivitasnya Mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca kegiatan Organizing Commit atau OC merupakan panitia teknis pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh masing-masing divisi dan bertanggung jawab kepada divisi tersebut OC sendiri terdiri dari ketua pelaksana yang dibantu oleh sekretaris pelaksana dan bendahara pelaksana Ketua pelaksana yaitu Kak Tuan Fikri sudah pasti harus mempunyai jiwa kepemimpinan karena bertugas untuk dapat memimpin, memotivasi, dan mengorganisasikan seluruh anggota panitia Selain itu, ketua pelaksana juga bertugas untuk melakukan koordinasi dengan setiap anggota panitia Mengarahkan, serta mengawasi tugas-tugas yang dilimpahkan kepada anggota panitia Kemudian sekretaris pelaksana yaitu Bu Tuan Nuri bertugas dalam mengurusi administrasi seperti draft rapat, presensi rapat, dan lain sebagainya Sedangkan bendahara pelaksana yaitu Bu Tuan Sevita bertugas dalam pengelolaan anggaran seperti menyusun rencana anggaran belanja, mengawasi pemasukan beserta pengeluarannya, dan lain sebagainya Setelah ada PJ, SJ, dan OC, selanjutnya ada pelaksana berupasi yang merupakan panitia pada bidang spesifik dan berada di bawah garis fungsional dan koordinasi OC Garis fungsional berarti pemberi keputusan dan arahan, sedangkan garis koordinasi menunjukkan adanya hubungan kerja atau koordinasi Umumnya terdapat 8 C pada sebuah kepanitiaan di Himagri Yaitu si acara, si publikasi, dekorasi, dan dokumentasi, si perlengkapan, si pendanaan, si kesekretariatan, si humas, si konsumsi, dan si kesehatan Namun dalam pelaksanaannya jumlah si yang digunakan akan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Pada kepanitiaan gembita 2021 terdapat 6 C yaitu si acara, si PDD dan IT, si perlengkapan, si pendanaan, si kesekretariatan dan humas, serta si konsumsi Bisa dilihat bukan kalau terdapat perbedaan Mulai periode 2021 ini, si PDD diubah menjadi si PDD dan IT Karena PDD tidak hanya memiliki jobdex sebagai publikasi, dekorasi, dan dokumentasi Melainkan juga sebagai pengoperasi suatu teknologi informasi Selain itu, si kesekretariatan dan humas dalam kepanitiaan gembita 2021 kali ini digabung menjadi satu sebagai si sekhum Serta ditiadakannya si kesehatan Selanjutnya, saya akan jelaskan jobdesk dari masing-masing si supaya teman-teman mahasiswa baru mengetahui hal ini Pertama, ada si acara yang dikepalai oleh Kak Tuan Choi Si acara ini merupakan si yang paling sibuk mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan loh Karena harus membuat susunan acara secara rinci dan spesifik Serta memastikan acara terlaksana sesuai rencana dan konsep yang telah dibuat Kedua, ada si PDD dan IT yang dikepalai oleh Bu Tuan Farah Si PDD dan IT tentu dipenuhi oleh orang-orang yang cakep dalam hal desain grafis, videografi, serta pengoperasian teknologi informasi Jobdesk dari si PDD dan IT adalah membuat berbagai desain seperti pamplet, banner, logo, maskot, dan masih banyak lagi Ketiga, ada si perlengkapan yang dikepalai oleh Bu Tuan Devi Si perlengkapan memiliki jobdesk untuk merencanakan dan memenuhi kebutuhan perlengkapan yang digunakan selama acara Melalui koordinasi dengan si yang lain Si perlengkapan juga bertugas untuk mengadakan hubungan dalam peminjaman dan penyewaan perlengkapan Serta bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembalian perlengkapan tersebut Yang keempat, ada si pendanaan yang dikepalai oleh Bu Tuan Rohmatul Pasti teman-teman udah ada pandangan kan apa aja jobdesk dari si pendanaan itu Bisa dibilang si pendanaan itu seperti pencari nafkahnya suatu kegiatan Si pendanaan bertanggung jawab dalam mengatur perolehan dana kegiatan yang dapat diperoleh dengan mengajukan proposal kegiatan ke perusahaan atau instansi Bentuk dananya pun bermacam-macam Mulai dari dana bantuan reguler, dana sponsorship, dana jasa pet promote, dan bentuk kerjasama lainnya Kelima, ada si kesekretariatan dan humas yang dikepalai oleh Bu Tuan Cica Kedua si ini bisa dijadikan satu karena memiliki jobdesk yang saling berkaitan Di kesekretariatan fokus untuk mengurus segala bentuk administrasi seperti surat undangan dan surat peminjaman Proposal kegiatan yang sudah dijelaskan oleh Bu Tuan Usua sebelumnya, sertifikat, ID card, dan lain sebagainya Sedangkan humas fokus untuk mengurusi pemenuhan tanda tangan sebagai bukti keresmian surat-surat yang dikeluarkan Keenam, ada si konsumsi yang dikepalai oleh Bu Tuan Jelita Udah jelas kalau si konsumsi gak jauh-jauh dari makanan Karena mereka memiliki jobdesk untuk menyusun rencana konsumsi yang dibutuhkan Baik berupa makanan dan camilan untuk diberikan kepada panitia dan pengisi acara atau pemateri Selain menyusun rencana konsumsi, mereka juga menyusun anggaran biaya Menyiapkan perlengkapan alat-alat konsumsi Serta menjalin hubungan dengan jasa penyedia konsumsi Ketujuh, ada si kesehatan Meskipun di kepanitiaan gempika kali ini tidak terdapat si kesehatan Tapi akan tetap saya sampaikan supaya teman-teman mahasiswa baru tahu dan paham apa jenis mereka Si kesehatan bertanggung jawab untuk memberi pertolongan pertama apabila terjadi suatu insiden pada peserta maupun panitia pada saat kegiatan berlangsung Nah, para anggota si kesehatan ini merupakan orang-orang yang telaten dan memiliki pengalaman melalui pelatihan yang sudah mereka dapatkan sebelumnya Selanjutnya, terdapat sistematika jalannya suatu kepanitiaan Jadi, nggak tiba-tiba panitia langsung mengeksekusi suatu kegiatan tanpa adanya persiapan lho Rapat internal si dilakukan oleh masing-masing si untuk membahas kebutuhan mereka Rapat internal si biasanya akan dilakukan sebelum rapat koordinasi Setelah masing-masing si memiliki susunan kebutuhannya, selanjutnya akan dipaparkan pada saat rapat koordinasi Rapat koordinasi akan dihadiri oleh OC, BC, SC, CO atau Kepala Si, Pengurus Harian dan Dewan Pertibangan Organisasi Rapat koordinasi akan membahas kebutuhan yang diperlukan secara intens Selain itu, akan terdapat banyak saran dan masukan yang diberikan masing-masing jajaran kepada setiap sinya Kalau RK hanya dihadiri oleh CO setiap si tanpa anggotanya, maka saat rapat akbar akan dihadiri oleh anggota masing-masing si sekaligus Rapat akbar akan memaparkan pembahasan yang telah dipaparkan pada saat RK Tetapi bedanya dengan menambahkan hasil keputusan dari saran-saran serta masukan yang telah diberikan sebelumnya Perguliran panitia dilakukan ketika sudah akan mendekati hari H acara Perguliran panitia bertujuan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dari susunan kepanitiaan itu sendiri Contohnya adalah perguliran si pendanaan ke si lain Si pendanaan dapat dipindahkan ke si lain karena saat acara berlangsung, si pendanaan sudah menyelesaikan job desknya Jadi melalui perguliran ini, anggotasi pendanaan akan tetap dapat berkontribusi di si lain Setelah melakukan rapat persiapan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka panitia akan melakukan briefing dan geladi sebelum hari H acara Briefing sendiri merupakan pengarahan berupa penyampaian informasi dan pendistribusian tugas bagi setiap panitia yang bertugas Melalui briefing nanti, teman-teman panitia akan lebih paham terhadap job desknya Selain itu, briefing juga akan memastikan kesediaan dan kesiapan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat acara berlangsung Selanjutnya akan dilakukan geladi, baik geladi kotor maupun geladi bersih Geladi bertujuan untuk mempraktekkan jalannya acara sesuai konsep yang telah dibuat Sehingga dapat diukur sejauh mana sih kesiapan serta kematangan dari teman-teman panitia Selain itu, suatu kepanitiaan sudah semestinya memiliki tata tertib panitia Dan dalam berjalannya suatu kegiatan kepanitiaan terdapat bentuk peneguran hingga pemberhentian terhadap panitia-panitia yang tidak mentaati peraturan Mekanisme pembentukan ini akan lebih mengarah kepada mekanisme jalannya suatu kepanitiaan mulai dari awal hingga akhir Pertama, akan dilakukan pembentukan SC atau steering committee Tetapi, pembentukan ini hanya dilakukan jika dibutuhkan adanya SC pada suatu kegiatan Selanjutnya, akan dilakukan pemantapan konsep akan seperti apa acara yang ingin dilaksanakan Kemudian, akan dilakukan perekrutan panitia Perekrutan panitia dapat dilakukan melalui open recruitment maupun close recruitment Dimana bentuk pembentukan ini disesuaikan dengan kebutuhan kegiatannya ya Dari perekrutan panitia yang telah dilaksanakan, selanjutnya dapat dilakukan pembentukan panitia Menetapkan siapa saja sih yang pantas dan cocok untuk menjadi anggota kepanitiaan Ketika panitia sudah terbentuk, maka kegiatan dapat dilaksanakan Setelah kegiatan sudah selesai, akan dilakukan evaluasi kegiatan sebagai bentuk penilaian terhadap kegiatan tersebut Sudah berjalan sesuai dengan konsep atau belum? Sehingga dengan adanya evaluasi ini, akan membantu menemukan kekurangan-kekurangan apa saja yang terjadi Dan harapannya dapat menjadi pandangan untuk kegiatan selanjutnya, supaya tidak terulang kembali Tentu saja, setelah kegiatan selesai, juga terdapat laporan pasca kegiatan yang berisi mengenai kendala, saran, anggaran, bentuk kepanitiaan, dan lain sebagainya Terakhir, yaitu pembubaran panitia Sebagai bentuk, telah selesainya kepanitiaan suatu kegiatan Sekian pemaparan materi kepanitiaan dari saya Semoga teman-teman menyerap banyak ilmu dan pengetahuan baru dari materi yang sudah disampaikan oleh Duktu Anuswa dan juga saya Cukup sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih